Oke teman-teman, buat kalian yang punya pulsa nganggur nggak dipakai, menurut aku langsung aja comfort pulsa kalian jadi saldo dana atau saldo e-wallet yang lain. Karena pastinya saldonya nanti bakalan bisa dipakai untuk keperluan lain kan? Di sini, aku bakalan ubah pulsa yang aku punya jadi saldo dana. Dan untuk comfort pulsanya, aku pakai website dari tukar.co.id. Ini 100% berhasil ya teman-teman, karena aku sering banget comfort pulsa pakai website ini. Dan website ini pun udah aman dan terpercaya. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Untuk comfort pulsa ini caranya gampang banget. Kita buka Google, terus di pencarian Google kita cari tukar.co.id. Kita searching, terus kita tinggal klik website yang dari tukar.co.id kita klik. Nanti tampilannya bakalan seperti ini. Jasa tukar pulsa 24 jam sistem otomatis. Jadi website ini melayani comfort pulsa ke saldo dana, OVO, Link Aja, Shopee Pay, dan lain-lain. Dan kita bisa menukar pulsa dari semua operator ya. Di sini ada Telkomsel, Tree, Smartfriend, Excel atau Exis, Indosat, sama Bayu. Untuk rate penukaran pulsa dari masing-masing provider, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Ada yang 0,79, 0,77, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau comfort pulsa, kita langsung scroll ke bagian bawah. Kita bakalan isi untuk data-data yang ini, teman-teman. Untuk pilih operator, kita klik. Nah, untuk pulsa yang aku punya, itu dari nomor Exis. Jadi aku pilih yang Exis. Untuk pilih produk, kita klik. Nah, ini untuk pilihan produknya ada banyak. Kita bisa tukar pulsa jadi token PLN. Tukar pulsa jadi saldo GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Shopee Pay, sama Sakuku. Aku mau ubah jadi saldo dana, kita pilih yang dana. Terus untuk pilih nominal dana, ini untuk saldo dana yang kita inginkan. Misalnya, aku pengen yang Rp35.000. Nah, kalau aku pengen pencairan dana sebesar Rp35.000, maka pulsa yang harus aku tukarkan itu sejumlah ini, teman-teman. Sejumlah Rp51.000. Untuk nomor dananya kita isi. Setelah semua data-datanya udah kita isi, kita klik yang Submit. Nanti bakalan muncul notifikasi seperti ini. Harap transfer pulsa sebesar Rp51.000, bukan Rp35.000. Karena RETXL adalah 0,72. Untuk rumusnya, kita bisa lihat di sini. Jika sudah paham, klik OK. Kita klik aja OK. Kita scroll ke bagian bawah. Langkah selanjutnya, kita bakalan transferin pulsanya ya. Untuk caranya, kita nanti bakalan ketik SMS. Untuk isi SMS-nya, itu kita bisa lihat di sini. Dan untuk SMS-nya, kita kirim ke 168. Langsung aja, kita buka pesan. Kita tulis pesan baru. Untuk nomor tujuannya, itu 168. Terus kita masukin pesannya. Ini untuk pesannya, udah aku tulis. Langsung aja, kita kirim. Nah, di sini, kita dikenakan biaya kirim sebesar Rp2.500. Balas dengan ketik Y untuk melanjutkan. Kita balas Y. Terus kita kirim. Kalau udah seperti ini, kita kembali lagi ke web-nya. Kita bakalan konfirmasi pembayarannya. Kita masukin nomor pengirim pulsa. Kita masukin. Terus kita klik konfirmasi. Kita tunggu. Oke, teman-teman. Untuk proses comfort pulsanya, ini udah selesai dilakuin. Dan untuk prosesnya, ini cepet banget. Langsung aja, aku bakalan cek dana aku. Nah, ini untuk saldo dananya udah berhasil tertambahkan. Oke, teman-teman. Jadi gitu ya. Cara merubah pulsa menjadi uang. Caranya gampang banget ya. Buat teman-teman yang mau comfort pulsa juga, jadi saldo dana, GoPay, OVO, Link aja, Shopee Pay, hingga token listrik, langsung aja kalian cobain website dari tukar.co.id. Terima kasih telah menonton!